Pemirsa kita akan bergabung dengan reporter kami Angelika D. Evagam yang berada di Cilacap Yotengah untuk mengetahui informasi lengkap seputar persiapan rencana eksekusi mati tahap ketiga. Angelika apakah sudah ada kepastian kapan eksekusi mati tahap ketiga ini akan dilaksanakan? Ya Aryo, untuk kepastian kapan eksekusi mati ini akan dilaksanakan sampai saat ini berdasarkan informasi yang kami terima bahwa pelaksanaan eksekusi akan dilaksanakan pada Kamis Malam tanggal 28 Juli 2016 atau selambat-lambatnya pada hari Jumat Dinihari tanggal 29 Juli 2016. Aryo? Kamis Malam atau Kamis Dinihari Angelika? Kepastian yang Anda dapatkan dari lapangan? Kamis Malam tanggal 28 Juli ataupun Jumat Dinihari untuk pelaksanaan eksekusi terpidana mati tahap ketiga tahun 2016 ini. Baik, dan sampai sore ini berapa jumlah pasti terpidana mati yang akan menjalani eksekusi? Karena kami mendapatkan informasi di Jakarta, ada yang mengatakan 16 tapi ada pula yang mengatakan 14 terpidana mati akan segera dieksekusi. Mana yang benar Angelika? Ya Aryo, untuk kepastian jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi ini memang hingga saat ini kami mengetahui sudah ada 16 terpidana mati yang sudah ditempatkan di ruang isolasi. Namun untuk pelaksanaan eksekusi mati ini hanya diberlakukan untuk 14 terpidana mati ini mengingat ada 14 regu tembak yang terdiri atas 198 personil. Yang mana ini artinya bahwa akan ada 14 terpidana mati yang akan dieksekusi dalam waktu dekat ini. Baik, terima kasih Angelika Devaga melaporkan kondisi terbaru dari Cilacap, Jawa Tengah jelang pelaksanaan eksekusi mati tahap ketiga. Selamat bertugas kembali Angelika.